Intro Ini berkaitan keimanan Akhidah Ini Akhir-akhir ini muncul Bahkan di daerah timur tengah Ateisme dan agnotisme Dan ini pun Yang menjadi heran Ini di negara yang konon Islamnya kuat Tetapi di Indonesia pun sama tuh Di Indonesia di kalangan mahasiswa Mereka beragama Tidak bertuhan Bertuhan tapi tidak beragama Iya bertuhan tidak beragama Di samping ada juga yang ateis Tidak bertuhan sama sekali Nah ini Gejala apa Kenapa itu muncul Sehingga kalau di macam siat kan Mutlak dengan Dengan akal tuh Perpikiran nih Jadi pertanyaannya Kenapa itu muncul Apakah berkali Malas berpikir Atau karena Lihat umat Umat beragama yang Tidak konsisten Atau Kenapa di masalahnya Terima kasih Ya munculnya Munculnya gejala Ateisme Atau agnotistik Barangkali ya Apa teis Yang tidak percaya Adanya Tuhan Tidak bertuhan Tidak bertuhan Kalau agnotistik Agnotistik adalah Paham Saya paham Percaya Tuhan Tapi tidak beragama Ini dua hal yang berbeda Ini gejala Sebenarnya bukan hal yang baru Kalau di Eropa Sudah lama Sejak abad Pertengah Eropa Banyak yang ateis Karena Tingkah kaum agamawan Di gereja itu Terlalu dominan Kolot Menolak akal Para pemuda di Eropa Berontak Tidak percaya pada Tuhan Dan tidak mau beragama Karena terikat Agama Tuhan Ini gak boleh Itu gak boleh kan Sehingga Mengekang kebebasan Tapi sekarang Gejala ini Mulai muncul Di negara-negara Islam Seperti di Arab Saudi Di Indonesia Bahkan juga mungkin Di Iran Dan beberapa negara yang lainnya Nah muncul Mungkin banyak faktor Sependek Atau setahu Saya adalah Mungkin pertama adalah Tentang Sistem Pengajaran Agama Yang kurang tepat Seringkali agama itu Didoktrin Sebenarnya percaya Ada Tuhan Ya Terpercaya sudah Nah itu doktrin Tanpa sebuah Argumentasi Dalil yang Dapat diterima oleh Akal Jadi orang hanya menerima Sudah Percaya Tuhan Neraka Surga Ya kan Akhirnya Kalau Beragama Sudah sementara Mereka Kekat Tuhan Tuh Tidak pernah kelihatan Segala Akhirnya orang Menjadi ateis Ya kan Atau Atau mungkin juga Ya karena Itu karena Salah Pengajaran Atau juga Memang Tidak diajarkan Dari awal Bertuhan Secara Argumentatif Secara Rasional Sehingga Orang Perkembangan Sudah hidup Begini aja Apa Tuhan Tuhan lagi Orang Tuhan Tidak terlihat Tidak terasa Kehadirannya Ya Ada Tuhan Tidak Tuhan Sama aja Kita bisa makan Bisa minum Ya kan Ada Tuhan Tidak Tuhan Kita pun sakit Dan sehat Apa Pentingnya Tuhan Ini Mungkin karena Pola Pengajaran Kepada Anak-anak Komers ini Buatnya Jadi begitu Nah tetapi Ketika Misalnya diajarkan Di sekolah-sekolah Di madrasa-madrasa Tentang Bahwa bertuhan Adalah sesuatu Yang Sesungguhnya Sangat Sangat Rasional Nah Itu Tuhan tuh Jangan diartikan Sebagai person Sosok Saya kan sosok Khususin Alkaf kan Ranggai sosok Tuhan tuh Tidak bisa Diarik Secara-secara Person Tidak bisa Dipersonifikasi Nah Jangan Dipersonkan Tapi Tuhan Tuhan tuh Adalah Ada Tuhan tuh Adalah Ada Saya tanya kepada kalian Ada itu ada enggak Ada Ya kan Nah Sekarang Ada ini Pasti berasal dari Sesuatu yang lain kan 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 ada ini Ada sebabnya kan Ada Nah Pasti berujung Pada sesuatu Yang ada Dengan sen Pirinya Tanpa sebab Jadi Jadi Tuhan tuh Tuhan tuh ada Ada yang Pasti Sumber segala Ada Di alam ini Segala yang ada Pasti berujung Berakhir Atau bermula Pada sesuatu yang ada Tanpa Sebab Saya tanya kepada kalian nih Apa lawan yang ada Berarti ada Ada gak punya lawan Apa itu ada Apa artinya ada Apa artinya ada Ya ada Ya ada Tidak bisa diartikan Ada tidak punya lawan Lawannya ada apa Ya tidak ada Berarti tidak ada lawannya Ya Nah Itu Nyata Itu dapat diterima oleh Akal kita Nah ada Yang pasti itu Ada yang Tidak punya lawan Ada yang Tak terbatas Itu disebut Dalam agama Namanya Tuhan Itu aja Jadi saya sering bilang Tuhan itu ada gak Itu pertanyaan salah Sama salah Ada itu ada gak Itu Tuhan itu ada Salah Apa yang benar Tuhan adalah Ada Tuhan sama dengan Ada Ada yang mutlak Sama dengan Tuhan Nah itu Sekarang Yang kita lihat itu Tembok atau ada Ada terlihat gak Ada punya batas gak Ah batasnya ada Ini HP punya batas kan Ini bukan HP kan Ada punya batas gak Ada batasnya Berarti ada tidak ter Batas Itulah namanya Yang kita sebut dengan Tuhan Jadi hilangkan istilah Tuhan dulu Bikin lingung Karena kita mengalas sebagai person Tuhan itu Oh what a person Nah itu yang salah Tuhan itu bukan person Tapi dia adalah Ada Saja Ada yang mutlak Ada yang tanpa Batas Ada yang tidak punya lawan Dia hanya Ada Itu Namanya Kita sebut dalam agama Tuhan Atau God Atau Allah Ini realistis Jadi Bertuhan Tuhan itu pasti ada Tuhan itu ada Bukan Tuhan adalah ada Lebih tepatnya Tuhan adalah ada Nah Orang ketika menonton ateis Itu bohong Oh saya tidak percaya Tuhan Itu bohong Berarti dia tidak percaya Padahal adanya Ada Orang yang tidak bertuhan Ateis Sama dengan orang yang Mengingkari Ada Orang gila tidak itu Orang gila yang tidak Meyakini adanya ada Jadi orang yang Tak bertuhan Sama dengan orang yang Tidak meyakini Adanya Ada Ada adalah Sesuatu yang Paling nyata Yang jelas Tidak bisa Didefini Nah itulah Ini pendekatan Gini kan Orang pasti berarti Tuhan Gak omong gak Waktu itu orang gila Maka salah paham Dikia Tuhan itu Person Sosok Nah Ini yang Menyebabkan orang Tidak percaya Tuhan Tuhan di langit Tuhan di bumi Saya tanya bagi kalian Ada Ada dimana Ada Ada ini dimana Ada Jadi mana-mana Ada ada berapa Ada berapa jumlah ada Satu Kalau manusia banyak Rumah banyak Ada ada berapa Ada saja ya Ada satu Enggak berbilang Nah jadi Kalau kita artikan Tuhan itu seperti itu Orang pasti apa Menerima dengan akal Jadi Salah Penyampaian tentang Tuhan Yang dianggap sebagai person Personifikasi Tuhan itu adalah Person seperti Yasir begini Yang bercahaya Ini adalah salah Kalau Tuhan begini Berarti perlu tempat Namanya kan Bisa ditunjuk Jadi Kalau Tuhan itu adalah Sama dengan ada Ya ada Tidak bisa ditunjuk Ada ada dimana-mana Ada cuma satu Ada tidak punya lawan Ada tidak terbatas Itulah yang namanya Tuhan Kita sering terjebak dengan Nama itu masalahnya Jadi Salah dalam Pengajaran Masalah Tuhan Itu pertama Apa Panya Agnistik Yang kedua Gejala Agnostik Percaya Tuhan Tapi Tidak beragama Kenapa Karena agama itu Mengekang kebebasan Ya Gak boleh ya Bagi Islam Haram Wajib Gak cocok Untuk anak Kaula muda sekarang Ini Ingin Bebas Ya kan Wah Percaya Tuhan Tapi Tidak mau Beragama Tidak mau Percaya pada aturan Karena itu Mengekang ke Bebasan Itu masalahnya Ingin bebas Nah itu juga Sebenarnya Kurang memahami Tentang agama Pertanyaan Apada Di dunia ini Adakah yang Adakah Manusia yang bebas Tidak 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 kemungkinan Ada manusia Yang Mengikuti Hawa nafsu Mana bebas Terserah Mau apa aja Mau pakai Tato Mau Pakaian Bebas Mau Telanjang Bulat Ini kan Dibarat kan Dia hanya Mengikuti Keinginan Dini sendiri Ya kan Terserah Saya Bebas Norma Norma Terserah Saya mau Apapun Berarti Dia hanya Mengikuti apa Keinginan Sendiri Ya kan Ada orang Yang tidak Bebas Dia mengikuti Aturan Ya Aturan manusia Dia kalau Salah Akan dipukul Nah Berarti dia Tidak bebas Takut dengan Pereman Takut dengan Orang tua Takut dengan Siapa aja Kebebasannya Apa Diatur oleh Manusia Yang lain Ada manusia Yang Hanya Mengikuti Apa Aturan Agama Jadi Ada yang mengikuti Hawa nafsu Ada yang mengikuti Orang Manusia Ya tentu selain Nabi dan Imam ya Ada yang hanya mengikuti Aturan Agama Tiga ini Tidak mungkin Ada orang yang Tidak punya Tidak ada aturan Pasti Mengikuti sesuatu Kalau kita Mengikuti Hawa nafsu Terserah saya Mau apapun Itu pasti apa Melahirkan Kejenuhan Kebosanan Dia menuhankan Dirinya Sendiri Coba Kalau kita Mau ini Pasti Dia para bosen Saya mau begini Paling seminggu Bosen Ganti lagi Karena Keingin hawaan Pasti berubah Berubah Tidak mungkin Apa Tetap Mengikuti Hawa nafsu Itu pasti Melahirkan Kejenuhan Di dunia Di barat Yang bebas Agama Agnostik Itu Mereka Juru dengan Kehidupannya Mengejar Mencari Sensasi Sudah begini Cari yang lainnya Itu Luasan Hampa Orang Kalau mengikuti Hawa nafsu Pasti akan Mengalami Kejenuhan Orang Yang mengikuti Orang lain Manusia Orang kuat Raja Penguasa Atau siapa Maka dia Menjadi Budakan Gak bebas Terikat Takut Dengan Sipulan Takut Enak juga Ini yang Terima Alayhi salam Janganlah Kamu menjadi Budak Orang lain Ibumu Melahirkanmu Merdeka Ini artinya Jangan menjadi Budak Orang lain Kita harus lawan Kita punya Kemandirian Tetapi Yang ketiga adalah Mengikuti aturan Allah Ta'ala Mana di antara Tiga ini Kalau mengikuti Aturan Allah Ta'ala Maka tidak Apa namanya Akan memberikan Apa Ketenangan dalam Hidup Agar mengaturkan Manusia ini Kalau ingin selamat Maka banyak Berzikir Percaya Supaya akhir zaman Itu akan Melahirkan Ketenangan Jiwa Orang yang Membudakan Dirinya Di hadapan Allah Ta'ala Maka dia akan Merasa Tenang Tapi orang yang Membudakan Pada manusia Maka menjadi Terhina Orang yang Membudakan Pada hawa nafsunya Hanya Ikut Hawa nafsunya Pasti akan Mengalami Kejenuhan Ini terjadi Pada dunia Barat Jadi Orang yang Agnostik Bertuhan Tapi ingin Merk Nah ini juga Kalau bertuhan Berarti ada konsekuensinya Nanti Pada Tuhan Pencipta Ada konsekuensinya Harus Matuhinya Mengikutinya Baru Bertuhan Kalau hanya bertuhan Tanpa agama Berarti itu Enggak bertuhan namanya Bertuhan tapi Terserah saya Berarti Menuhankan dirinya Sendiri Hanya mengikuti hawa Nafsunya Nah itu aja Pilihan-pilihan Nah ini Muncul ini Karena apa Pola pengajaran Yang kurang Pas Misalnya di Arab Saudi Kan doktrin tuh Arab Saudi Gak pernah pakai akal Sudah Pertanyaan Tuhan Orang Kedua juga Faktor munculnya Agnostik Karena fakta Kaum muslimi itu apa Miskin Perang terus Mana perang terjadinya Di Timur Tengah Negara miskin Juga banyak orang muslimin Mana agama Tidak menjamin apa Kedamaian Tidak menjamin Kesejahteraan Bukannya orang Islam Miskin-miskin Bodoh-bodoh Lihat orang Barat Maju-maju Damai Padahal mereka Tidak ber Agama Ini juga Penyebab Orang apa Tidak ber Agama Karena faktanya Negara Orang-orang yang beragama Pasti Miskin Hatta di Islam Di Amerika Latin Di Argentina El Salvador Brazil Venezuela Itu orang beragama Katolik Buktinya Mundur Ya Jadi negara-negara beragama Baik agama Kristen Atau agama Islam Rata-rata Mundur ya Lihatlah Eropa Barat Yang gak bertuhan Atau bebas Maju gak Bersih Makmur Sejahteraan Berat-rata menunjukkan Agama itu Membuat Menyebabkan Kemunduran Ya kan Nah Ini masalahnya Adalah Banyak faktor Mengapa Negara-negara beragama Baik agama Islam Atau kisah mundur Itu banyak faktor Pertama Salah paham Tentang agama Kedua Ada sebuah Grand design Ada sebuah Rekalisa besar Untuk memojokan Negara yang beragama Ini ada faktor eksternal Luar Ada faktor Internal Internalnya Ya salah paham Tentang agama Agama kayak doktrin Ya Akhirnya Agama Buktinya apa Negara Islam Kotor-kotor Kamar-kamer asrama Kotor-kotor juga Karena salah didik Ya kan Mana Sampah-sampah Dimana-mana Bahasanya An-Allah Iman Jangan mencuri Haram dosa Banyak pencuri Jangan korupsi Agama Tanya banyak Koruptor Enggara Islam semua kan Jadi praktek mereka Bertenang agama Karena berarti agama Tidak merasuk Dalam hati mereka Salah didik Hanya doktrin aja Agama itu ada Pembiasaan Dibiasakan Kesadaran Itu dibiasakan Baru Kalau agama hanya doktrin Saja Ya percuma Hanya disini Tapi di hati Enggak Ini masalah Ini faktor Internal Externalnya Ada upaya Di luar sana Untuk memojokan Memundurkan Negara Negara yang beragama Baik Agama Islam Agama Kristen Nah Ketika muncul Sebuah negara Yang mencoba Mempraktekan Islam dengan baik Seperti Iran Dihabisin Mau maju nih Iran Ini sejahtera Di Danyang Nah berarti Ada faktor kan ya Ya Ada sebuah negara Yang sadar Islam dipraktekan Untuk sehari-hari Itu dihancurkan Sekarang Gak boleh ada Negara Islam Seperti Iran Bahaya Kalau bisa Agama bisa menyelamatkan Bisa menciptakan Ini diganyang Terus Di perang Selama 8 tahun Diboykot Mau bikin nukle Untuk Kesejahteraan Dicurigai Ini bikin Buat Senjata Nukle Jadi ada Fault eksternal Sengaja Tidak boleh Ada sebuah negara Agamis Maju Kau Saudi Didukung Ya kan Karena apa Tidak ingin Mandiri Jadi Dua faktor Internal Salah didik Pengajian agama Kedua faktor Eksternal Muncullah Kemunduran Al-Muslimin Sehingga para pemudanya Mendingan Tidak beragama Daripada Beragama yang Ribut Cerama Tiap hari ada Tapi tetap Banyak koruptor Ramadhan Cerama-cerama Banyak pencuri Kebersihan iman Ternyata jorok-jorok Kau muslim Ini karena Salah Pendidikan Dan salah Pengajaran Akhir-khir Saya kira kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-khir 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 Terima kasih telah-khir